Kitab Masmur, Pasal 52 Kepada Pemimpin Koor, Nyanyian Daud Pada waktu Dwek, orang Edom memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah pergi ke rumah Ahimelech. Hai pahlawan, mengapa engkau membanggakan yang jahat yang kau perbuat? Engkau tidak selalu diberkati Allah. Engkau hanyalah seperti pisau cukur, membuat rencana untuk menyiksa orang dan menipu. Engkau lebih suka terhadap kejahatan daripada kebaikan. Engkau lebih suka berdusta daripada kebenaran. Selah Engkau dan lidah dustamu suka menyakiti orang. Jadi Allah akan membinasakan engkau selamanya. Ia akan mengambilmu dan mengeluarkanmu dari rumahmu. Seperti orang yang mencabut tanaman dari akar-akarnya. Orang baik melihat itu dan belajar takut dan hormat kepada Allah. Mereka akan menertawaimu dan berkata, Lihat, apa yang terjadi terhadap pahlawan yang tidak bergantung pada Allah. Orang bodoh menganggap kekayaan dan dustanya melindunginya. Aku seperti pohon zaitun yang hijau yang tumbuh di baik Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah selama-lamanya. Ya Allah, aku memujimu selamanya atas hal-hal yang engkau lakukan. Aku akan memberitakan namamu di hadapan para pengikutmu. Karena hal itu begitu indah. Terima kasih telah menonton!